Intro Sosok kuat waru menjadi perhatian publik dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir J yang digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan pada Senin 31 Oktober 2022. Sopir pribadi Ferdi Sambo dan Putri Candrawati tersebut membuat majelis hakim heran. Hakim anggota Morgan Simanjuntak mengatakan kuat ma'ruf memiliki pengaruh bahkan disebutnya bukan sopir biasa. Pasalnya kuat ma'ruf bisa menyuruh-nyuruh Aju dan Ferdi Sambo yang notabene anggota polisi. Sidang pada Senin lalu beragendakan pemeriksaan saksi dengan Richard Elisier Pudihang Lumiu atau Maranda E yang duduk sebagai terdakwa. Berikut fakta-fakta yang menjelaskan bahwa kuat ma'ruf bukanlah seorang sopir biasa. Yang pertama berani melarang Ajudan. Besarnya pengaruh kuat ma'ruf terungkap ketika majelis hakim bertanya pada saksi Susi terkait peristiwa di Magelang, Jawa Tengah. Susi menceritakan peristiwa yang terjadi di rumah Sambo pada 4 Juli 2022. Mendengar pernyataan Susi terkait kuat ma'ruf yang melarang Brigadir J mengangkat Putri Candrawati ke ruang atas, hakim pun merasa ada yang janggal. Yang kedua sentuh tubuh Putri Candrawati. Susi juga mengungkapkan peristiwa Putri pada 7 Juli 2022 di rumah Magelang. Susi mengatakan saat itu ada insiden Putri terjatuh di kamar mandi yang berada di lantai 2. Ia mengaku disuruh kuat ma'ruf agar naik ke lantai atas untuk memeriksa kondisi Putri. Hakim kemudian bertanya soal pakaian apa yang digunakan Putri saat itu. Hal itu ditanyakan hakim karena Susi menyebut sempat menyentuh tubuh dan kaki Putri yang disebutnya terasa dingin saat tergeletak di kamar mandi. Susi menyebut kuat ma'ruf juga sempat memegang tubuh Putri untuk memastikan kondisi tubuhnya. Namun hakim menaruh curiga mengapa kuat berani menyentuh tubuh Putri padahal kuat merupakan seorang sopir. Yang ketiga beda keterangan dengan Susi. JPU menyebut ada keterangan yang berbeda dari Susi dan kuat ma'ruf. Saat sidang kemarin, JPU membacakan isi BAP kuat ma'ruf yang dianggap berbeda dengan keterangan Susi. Ternyataan tersebut berbeda dengan keterangan Susi yang mengatakan ia berada bersama kuat di garasi dan tidak melihat tangga. Jaksa kembali mencecar Susi terkait adanya perbedaan keterangan di antara Susi dan kuat ma'ruf. Hakim ketua kemudian menempali JPU dengan menyebut akan mengkonfronir Susi dan kuat ma'ruf.